Perkara ini telah membawa kebimbangan kepada rakyat Malaysia yang mula bertekat-teki tentang ramalan tersebut Sekali lagi, ramalan simsa menyebabkan ramai orang mula menganggap terdapat sesuatu yang pelik di sebalik tabik Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya Amin, amin, ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala merahbahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Alright guys, disini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian Disini dari Faktau Channel Sesuai request daripada teman-teman sekalian di Instagram Oke, disini ada sebuah video yaitu 10 Ramalan Simpson Benar-benar Terjadi Kenyataan Oh, ya kok Macam mana nih guys ya Oke, tanpa apa-apa lama-lama langsung saja guys kita play videonya Let's go Mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan Sangatlah dialu-alukan Comment saja dekat bawah Itu ya, film kartun ni guys Jujur sebenarnya, Faktau mula-mula ragu-ragu juga nak buat cadangan korang ni Tapi sebab dah banyak kali dicadangkan Faktau mula membuat sedikit kajian Dan Faktau dah faham Kenapa korang cadangkan tajuk ni banyak kali Kalau korang nak tahu Simpson sebenarnya merupakan TV siri berskrip Paling lama ditayangkan dalam dunia Dengan lebih daripada 758 episod Selain terkenal di Amerika Syarikat The Simpsons juga terkenal di seluruh dunia Kerana beberapa faktor Namun, faktor yang paling menarik ialah siri itu Banyak kali meramai masa depan Dan menjadi kenyataan Contohnya Seperti mereka meramai bilion air ini Menjadi presiden Pada tahun 2014 lagi Namun yang menjadi persoalannya Adakah mereka meramai Atau merancang Nah, di sini bisa ya guys Ya, adakah Kan ini buatan orang-orang sana gitu Sebenarnya mungkin ini Terselip di dalamnya Mungkin ya Adalah rancangan mereka itu semua Sepuluh ramalan Simpson Benar-benar menjadi kenyataan Eh, sebelum itu Jangan lupa subscribe Faktau tau Dan jangan lupa tekan loceng Sepuluh NSA Intip Rakyat The Simpson dedah Rasa tersulit kerajaan Pada tahun 2007 Film The Simpson Movie Telah disiarkan Dan mendapat sambutan Dimana ia berjaya memperoleh 536 juta dolar Di box office global Namun, siapa sangka Film itu telah mendedahkan Kepada satu dunia Rasa tersulit Kerajaan US Dalam film itu Keluarga Simpson Cuba melarikan diri Daripada Springfield Setelah Homer Mencemarkan bekalan air Di bandar itu Sehingga Springfield Terpaksa dikuarantin Di dalam sebuah Dome kaca gergasi Ketika isteri Homer Iaitu Munch Merancang Untuk membocokkan Rasi kerajaan Yang mahu Memusnahkan Bandar Springfield Terdapat babak Yang menunjukkan Ibu pejabat NSA Atau National Security Agency Yang penuh dengan komputer Dimana mereka sedang Menyitik perbuanan rakyat Di US Namun babak ini Menjadi viral Apabila pada tahun 2013 Edward Snowden Iaitu salah seorang Bekas kontraktor Perisikan Untuk NSA Bertindak Membocokkan maklumat Bahawa NSA Secara rahsia Mengitip Dan mendegar Pembualan awam rakyat US Melalui panggilan Telefon Serta mengitip Apa yang mereka layari Di internet Walaubagaimanapun NSA telah Menafikan hal ini Dengan mengatakan Dokumen yang didedahkan Oleh Edward Tidak sah Serta mendakwa Ini merupakan Rancangan komplot Edward Dengan Rusia Untuk menjatuhkan Sistem keselamatan US Apa pandangan korang? 9 Disney Beli Fox Dalam siri ke-10 Episod ke-5 Bertajuk When You Dish Upon A Star Terdapat sesuatu Yang pelik pada siri ini Di penghujung episod Ketika babak yang memaparkan Pejabat Fox Studio Kalau korang tengok Dekat logo Fox Studio Terdapat tulisan A Division of What Disney Co Pada masa itu Fox Studio merupakan Syarikat persendirian Yang memiliki hak cipta Untuk Siri The Simpson Hal ini Telah menimbulkan Tanda tanya kepada penonton Namun mereka menganggap Itu hanyalah gurawan Walaubagaimanapun 19 tahun kemudian Iaitu pada tahun 2017 Gurawan itu Mula menjadi kenyataan Apabila Disney mengumumkan Membeli syarikat Fox Studio Dengan jumlah 71.3 juta ringgit Pembelian ini secara tidak langsung Menjadikan hak cipta The Simpson Jatuh ke tangan Disney Macam mana penulis The Simpson tahu Perkara yang akan berlaku 19 tahun kemudian Pelik kan? Let's see Dalam banyak-banyak ramalan Simpson Bagi Faktau Ini merupakan antara kebetulan Paling tak masuk akal Dalam siri 3 episode 10 Bertajuk Waking Day Terdapat babak Penduduk di Springfield Melakukan upacara tradisi mereka Di mana penduduk akan memukul ular Bagi membantu menurunkan Populasi ular Di bandar itu Walaupun video yang dihasilkan Pada tahun 1993 ini Pada awalnya dibuat Sebagai video kesedaran Untuk menentang penganiayaan Terhadap ular Namun pada tahun 2000 Babak ini bertukar Menjadi kenyataan Oh Di Florida Spesies ular Python Burma Telah mendatangkan masalah Pada negara itu Di mana populasi ular ini Yang dipercayai sebanyak 300,000 ekor Mula membiak dengan pantas Hal ini telah menyebabkan Banyak habitat mangsa ular ini Yang rosak Disebabkan ekosistem Yang tidak seimbang Ditambahkan lagi Saiz ular ini yang besar Dan jangka hayatnya yang panjang Menyebabkan ramai penduduk Florida mengumpamakan Negara mereka telah diambil alih Ular tersebut Disebabkan itu Kerajaan di Florida telah membuat Pertandingan Florida Python Challenge Setiap tahun selama 10 hari Di mana penduduk di sana Digalakkan untuk memburu ular ini Bagi mengawal populasi mereka Hmm Pelik betul kebetulan ini kan? Hujur Ikan bermata tiga Dave Simpson tahu Spesies haiwan pelik yang wujud Sebelum ini ditemui Kalau korang tengok Siri 2 episode 4 Bertajuk Two cars in every garage And three eyes on every fish Terdapat babak Di mana Bart dan Lisa Sedang memancing Dan berjaya menangkap Ikan bermata tiga Yang kemudian Diberi nama Blinky Ikan itu didakwa bermutasi Daripada loji nuklis Springfield Berhampiran Dengan tempat mereka memancing Tetapi Kejutan sebenar bermula Dua tahun kemudian Pada tahun 2011 Dunia digemparkan Apabila seorang nelayan Dari Rio Tersera, Argentina Secara tidak sengaja Tertangkap ikan Yang mempunyai tiga mata Yang bertambah peliknya Punyalah spesifiknya Ramalan The Simpson Apabila ikan ini Rupanya tertangkap Di empangan berdekatan Dengan loji kuasa nuklear Adakah ikan ini bermutasi Disebabkan radiasi nuklear Sama seperti Blinky 6 Ekonomi Greece jatuh Pada tahun 2015 Negara Greece telah mengalami Kejatuhan ekonomi Yang sangat teruk Di mana mereka tidak mampu Membayar hutang Kepada IMF Atau International Monetary Fund Punyalah teruk krisis keuangan ini Sehingga kan Rakyatnya disekat Daripada mengeluarkan Duit dari bank Dan duit pension mereka Dibekukan Hal ini menjadi Semakin teruk Sehingga Kesatuan Eropah Pernah membuat rancangan Yang dipanggil sebagai Plan Z Iaitu secara mudahnya Untuk mengeluarkan Greece Dari Kesatuan Eropah Apa yang peliknya Dalam animasi The Simpson Seri 23 Episod 10 Bertajuk Politically In-App With Homer Simpson Yang ditayangkan Dua tahun sebelum Keuangan Greece Menjadi teruk Ketika babak Homer Sedang ditemuramah pemberita Korang boleh nampak Terdapat tulisan Pada tajuk di bawah Yang tertulis Erop puts Greece On eBay eBay ni Kira macam Shopee lah Dekat Malaysia Kira-kira babak itu Dikatakan Berkait dengan Ramalan rancangan Plan Z Penemuan Higgs Boson Higgs Boson Atau juga dikenali Sebagai Higgs Particle Merupakan sejenis Zarah Yang menjadi pelengkap Kepada zarah-zarah asas Haa Peningkan Haa Korang boleh tengok Penerangan daripada Zami Muhyiddin Dari MS Studio Untuk korang lebih faham Higgs Boson ni adalah Zarah yang ditemui Ahli fizik Untuk melengkapkan Standard model Kalau korang nak tahu Zarah ini Sangat-sangat sukar Untuk ditemui Namun Ia berjaya ditemui Oleh para saintis Dengan menggunakan Teknologi terkini Daripada Sun Iaitu Large Hydrant Collider Pada tahun 2012 Apa yang peliknya Dalam episod The Simpson The Wizard Evergreen Terrace Terdapat babak Di mana Homer Menulis formula matematik Untuk partikel tersebut Menurut Simon Singh Iaitu seorang penulis Buku sains Dan buku The Simpson And dia matematika secret Berpendapat Penulis skrip Untuk siri itu Iaitu David X. Cohen Mempunyai letak belakang Dalam matematik Simon menanggak Berkemungkinan formula itu Diteka oleh David Cohen Namun akhirnya Menjaya dibuktikan Pada tahun 2012 Empat The Shark The Shark Dalam siri ke-6 Episod 19 Bertajuk Lisa's Wedding Yang disiarkan Pada tahun 1995 Menceritakan Tentang Lisa Pada masa hadapan Dan jatuh cinta Dengan seorang lelaki British Lisa kemudian Terbang bersama Kekasihnya Ke England Untuk menemui Keluarga lelaki tersebut Apa yang peliknya Ketika kapal terbang mereka Melalui jam menara London Terdapat satu bangunan Yang nampak pelik Pada masa itu Mungkin penonton akan fikir Bangunan itu diletakkan Secara random Sebagai latar belakang Namun pandangan itu Berbeza Dengan penonton zaman kini Di mana bangunan itu Sebenarnya Adalah bangunan The Shark Yang dibina Pada tahun 2012 Bukan setakat bentuknya sahaja Kalau korang bandingkan Babak itu Dengan London masa kini Kedudukan bangunannya itu Juga hampir tepat Macam mana The Simpson Boleh tahu bangunan Yang akan dibina 17 tahun akan datang Kok bisa Seperti itu Saya berarti memang Oh my god 3 Skandal FIFA Dave Simpson drama skandal terbesar di FIFA Dalam siri bertajuk You don't have to live Like a referee Yang disiarkan Pada tahun 2014 Presiden FIFA telah bertemu Dengan Homa Dan meminta dia Untuk menjadi pengadil Piala dunia Kerana semua pengadil mereka Telah ditangkap Akibat menerima Sogokan Namun pada masa yang sama Pihak berkuasa telah datang Dan menangkap Presiden FIFA itu Kerana beliau juga Menerima sogokan Pada masa itu Ramai yang menganggap Ini jumlah lawak yang dicipta Sehinggalah Pada tahun 2015 Dunia telah dikejutkan Apabila FBI Secara besar-besaran Telah menangkap 7 pegawai tertinggi FIFA Jadi dakwa Telah terlibat Dalam sugokan Untuk menentukan Pihak mana yang akan menang Dalam perlawanan Sekali lagi Ramai Simpson menyebabkan Ramai orang mula menganggap Terdapat sesuatu yang pelik Di sebalik tabir Tragedi Harimau Kalau korang nak tahu Siegfried dan Roy Merupakan ahli silap mata Yang terkenal Di Jerman dan Amerika Antara salah satu tarikan Yang paling terkenal Dalam petunjukan mereka adalah Mereka akan menggunakan singa Atau harimau putih Setiap kali persembahan Korang bayangkanlah Selama 36 tahun Diorang buat persembahan Dengan singa Dan harimau ini Langsung tiada masalah Kerana haiwan itu Telah dilatih Namun Pada tahun 1993 The Simpsons telah mengeluarkan Siri bertajuk Springfield Di mana dalam siri itu Terdapat babak Di mana Siegfried dan Roy Dijemput untuk membuat Persembahan Bersama harimau mereka Tapi apa yang mengejutkan Mereka tiba-tiba Telah diserang Oleh harimau mereka sendiri Pada masa itu Ramai yang menganggap Siri ini hanyalah jenaka Dan tak mungkin Tragedi seperti itu Menimpa mereka Namun 10 tahun kemudian Bekari itu Menjadi realiti Pada tahun 2013 Ketika Siegfried dan Roy Sedang membuat persembahan Di Las Vegas Harimau mereka Tiba-tiba Menyerang Roy Walaupun Roy selamat Namun beliau telah lumpuh Dan tragedi ini Merupakan Perakhiran karier mereka Sebagai ahli silap mata Satu Tragedi D.K.L Hah? What? Hah? Oh misah gitu Ini saya kira Hanya Negeri-negeri Sana saja guys Kok ada D.K.L Sebenarnya Isu ini viral Pada tahun 2022 Apabila Seorang pengguna media sosial Bernama Joy Revin Telah membuat naik Babak dari The Simpson Yang meramalkan Kuala Lumpur Akan dilanda gelombang air pasang Yang akan mengakibatkan Seramai 120 orang Akan kehilangan nyawa Kalau korang nak tahu Babak itu adalah Dari siri kelima Episod 12 Bertajuk Bud Gates Famous Yang ditayangkan Pertahun 1994 Ramalan itu telah mengakibatkan Perdebatan Dan perbincangan Di media sosial seluruh dunia Terutamanya Di Malaysia Di mana Ada yang mengaitkan ramalan itu Dengan banjir besar Yang melanda kelang Ada yang mengaitkan Dengan banjir besar Di KL Pada 13 September 2023 Dan ada juga yang mendakwa Ramalan itu Tidak berlaku lagi Perkara ini telah membawa Kebimbangan kepada Rakyat Malaysia Yang mula bertekat-teki Tentang ramalan tersebut Ya Namun Apa yang Faktau ingin bagitahu Dalam video kali ini Hanyalah sebagai perkongsian Betul Berdasarkan cadangan korang Adakah ia ramalan Rancangan Atau kebetulan Allah lebih mengetahui Faktau nak pulang Nilaikan sendiri Dan Faktau juga Ingin meminta maaf Kalau suara Faktau bunyi Macam penyanyi rock Maklumlah Musim orang demam Dan sakit teka Okelah Itu sajalah Untuk video kali ini Terima kasih Faktau ucapkan Kepada mereka Yang memberikan sokongan Dan cadangan Jumpa lagi di video akan datang Assalamualaikum semua Bye Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan itulah tadi ya guys Ya Allah Ramalan Simpson Ya yang mana itu Banyak terjadi Di negara sana Tapi ada yang terakhir Ada dari Malaysia Oh my god Nyangka juga Tapi ya Namanya juga dikait-kaitkan Ya itu pasti Pasti akan Kayak gitu Tapi kebanyakan Dari 10 sampai 2 Itu kebanyakan terjadi Gitu guys Dan yang pertama Itu paling pelih Yaitu di Malaysia Ternyata Oh tidak Itu kan Kayak gimana ya Ya betul Kata Abang Faktaw tadi Wallahu alam bisawab Allah subhanahu wa ta'ala Yang tahu ya Semoga tahu Oke semoga dapat Menjadi tambahan Wawasan dan pengetahuan Baik kita semua Sehingga kita Lebih yakin lagi Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meningkatkan diri juga Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan percaya Ramalan Kalau kita istilahnya Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ramalan itu Sangat-sangat Tidak dianjurkan Sekali Kayak kita Mendahului Takdir Kayak kita Mendahului Sangkhali Kayak itu Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Ya begitulah Kehidupan di dalam dunia Pasti ada hal-hal demikian Yang terpenting Bentengi diri kita Dengan iman Dan is Islam Oke itu saja Video kali ini Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Bermin Oududri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa